Pemerintah masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemerintah saham empat bank raksasa melesat seiring penguatan indek harga saham gabungan dalam dua hari terakhir. Di tengah kinerja yang masih solid hingga kuartal ketiga 2023, saham perbankan BICAP tetap menjadi prima dona di tengah ketidakpastian global. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan suku bunga cuan dan sinyal dovis di respon positif pasar. Indeks harga saham gabungan menguat 1,64% ke level 6.751,39 di perdagangan Kamis. Arus keluar dan asing dari bursa juga mengecil, tinggal 16,21 miliar rupiah. Padahal sebelumnya di Rabu, asing masih mencatat net sale jumbo 1,09 triliun rupiah. Efek ini terus berlanjut di perdagangan Jumat, dengan ISG kembali menguat signifikan hingga kembali menembus level 6.800an. Sambang besar turut menopang kinerja indeks terutama di perdagangan Kamis. PT Bank Mandiri Persero TBK melejit 4,42% usia melemah dua hari sebelumnya. Investor asing melakukan beli bersih saham BMRI hingga 142,62 miliar rupiah di pasar reguler. Sambu MN PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK juga melambung 3,52%, membalik koreksi di Selasa minus 0,80% dan Rabu minus 2,62%. PT Bank Sentral Asia TBK berterapresiasi 2,91% setelah memerah dua hari sebelumnya. Asing masuk kembali ke BBCA dengan net buy 76,07 miliar rupiah. Berbeda dengan PT Uang Negara Indonesia, Persero TBK menghijau 1,84%, namun asing melakukan net sell 77,23 miliar rupiah. Pengamat pasar modal Hans Kui mengatakan, pelaku pasar happy lantaran The Fed memberikan sinyal dovis. Sinyal dovis berpotensi mengait uang panas atau hot money kembali ke Indonesia. Ketika aliran dan asing kembali saham blue chip dan jadi pilihan, meski demikian, kedepan investor masih akan tetap berhati-hati dengan arah kebijakan The Fed dan pemilu di Indonesia. Tak hanya itu, perbankan big caps tetap menjadi prima dona bagi investor asing di tengah ketidakpastian global. Juga didukung, fundamental masih solid. Hingga kuartal 3 2023, BBRI membukukan laba bersih 43,99 triliun rupiah, naik 12,35% secara tahunan. BMRI menoleh laba bersih 39,06 triliun rupiah, naik 27,44% year on year. BBCA mencetakan laba bersih 36,42 triliun rupiah, naik 25,78% dan PT Bank Negara Indonesia Perserut TBK mencetakan laba bersih 15,75 triliun rupiah, naik 15,05%. Berbagai sumber IDX Channel.